Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Karena semenjak mendapatkan pelecehan itu, saya merasa diri yang dulu itu sudah tidak ada lagi di sini. Saya merasa, saya tidak sekuat dulu. Kekuatan yang saya punya dulu itu sudah tidak ada. Dan saya tetap harus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi saya. Jujur berat bagi saya untuk menyusun skripsi. Terlebih lagi kemarin, saat penyusunan proposal, saya ingat pasti kejadian itu. Setiap lembarnya, setiap kata-katanya, bahkan saat saya membaca judulnya saja, saya sudah merasa tidak nyaman. Bagaimana saya bisa mengulik, saya bisa mengulik, membaca, mengetik dengan keadaan seperti itu. Bukan hal mudah bagi saya. Saya memiliki keberanian itu karena saya adalah anak kedua dari tiga bersaudari, semuanya perempuan. Adik saya putus sekolah karena dibully. Kakak saya mendapatkan kekerasan secara fisik oleh pacarnya. Dan saya mendapatkan pelajaran seksual. Saya tidak sanggup lagi jika dengan mudah setiap orang menginjak-ginjak keluarga saya, bahkan diri saya. Saya mendapatkan kekuatan untuk membela diri saya karena saya tidak ingin ada orang lagi yang berhasil atau dengan seenaknya menginjak harga diri saya. Karena saya tahu apa yang salah saya alami saat ini tidak hanya dialami oleh saya. Jika dengan semudah itu dia melakukan hal keji kepada saya, maka mungkin banyak perempuan lain yang juga merasakan hal itu. Jika saya tidak berbicara, jika saya tidak berjuang untuk melawan itu, maka siapa lagi? Siapa lagi? Semenjak kasus ini viral, banyak yang saya alami. Tekanan yang saya alami bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam keluarga. Karena tidak banyak orang yang mengerti bagaimana sakitnya dan hancurnya ketika seseorang mengalami belajaran seksual. Ada yang pro dan kontra. Ada yang menganggap hal yang saya alami ini biasa saja dan sepele. Mereka tidak merasakan banyak yang menghujat dan menganggap saya membuka aib saya sendiri. Namun pada dasarnya saya ingin memperjuangkan harga diri saya. Ancamannya saya dapatkan banyak. Mulai dari keluarga saya yang didatangi beberapa orang yang untuk merancanakan dan mengajak untuk berdamai. Lalu ada pihak sana yang mencoba meng-counter ke diri saya bukanlah perempuan yang baik. Saya merasa berkali-kali mendapatkan ketidakadilan. Dan semenjak itu viral, memang sungguh berubah. Saya seperti kehilangan harapan. Tidak mudah untuk memperjuangkan hal ini. Apalagi di sini ada relasi kuasa. Ada ketimpangan kekuasaan. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Sedangkan dia memiliki kekuatan dan kekuasaan. Terlebih lagi, apa yang saya perjuangkan ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Perjuangan bukan cuma datang dari saya, namun juga dari mahasiswa dan berbagai orang yang mendukung saya. Keluarga saya, saya mempertaruhkan nama baik keluarga saya untuk memperjuangkan hal ini. Tapi ternyata, keputusan yang kita tahu, hakim menuntut bebas pelaku. Dengan dalil mengatakan, satu saksi bukanlah alat bukti. Karena di dalam ruangan tersebut, memang hanya ada saya dan pelaku. Bagaimana caranya saya menjelaskan? Bahwa saya mendapatkan pelecehan jika tidak ada orang lain yang melihat. Dan terlebih lagi, yang saya sangat kecewa. Di dalam ruangan dekan tersebut, tidak ada CCTV yang aktif. CCTV telah mati selama tujuh tahun di universitas yang sangat besar. Dan ini sekelas dekan, di ruangannya tidak ada CCTV yang aktif. Bukan tidak mungkin, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi di situ, kami hanya berdua. Dan dia memiliki kuasa yang lebih kuat daripada saya. Setelah putusan bebas kemarin, Jaksa memutuskan untuk kasasi. Dan hari ini, kasasinya sudah rampung. Jadi, saya sangat berharap. Dalam kasasi, saya bisa mendapatkan keadilan. Jika saya memang merasa di persidangan sebelumnya, itu tidak mendapatkan keadilan. Hukum di Indonesia ini terlalu lemah bagi saya. Karena menurut saya, hukum di Indonesia itu tidak mempermudah korban untuk mendapatkan keadilan. Contoh seperti yang saya sebut tadi, seharusnya hukum di Indonesia itu dapat mempermudah korban, bukan mempersulit. Bagaimana dia bisa mendapatkan keadilan jika dipersulit? Saya jujur merasa bangga, Pak. Sekarang undang-undangnya sudah disahkan. Saya harap undang-undang itu bisa menjadi alat untuk mencari keadilan seadil-adilnya bagi saya dan bagi seluruh korban pelajaran seksual. Saya lebih mengharapkan, walaupun sudah ada undang-undang, pengadilannya seadil-adilnya, Kak. Baik dari aparat penegak hukum dan hakim, saya mengharapkan mereka bertindak seadil-adilnya. Dukungan yang terbaik yang saya rasakan memang betul dari keluarga. Buat semua keluarga-keluarga di luar sana yang mengetahui anak atau saudaranya mengalami pelecehan, mohon. Mohon dirangkul, mohon dibantu mendapatkan keadilan, jangan pernah menambah luka di atas luka. Jika bukan keluarga, siapa lagi yang akan memberikan kekuatan dan bagi para dosen di luar sana yang mungkin pura-pura tuli. Jika mahasiswamu mendapatkan pelecehan, itu tugasmu untuk melindunginya. Karena kamu adalah orang tua baginya. Di lingkungan kampus, melindungi mahasiswamu. Ini tugasmu dan peranmu. Semua teman-teman, mohon. Mungkin hari ini saya yang kena. Kita tidak tahu ke depannya. Maka jangan... Jangan meninggalkan teman-temanmu yang saat ini terpuruk. Jangan pernah tinggalkan. Rindungi dia. Saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya dia jangan melakukan suatu hal yang bisa menghancurkan masa depan seseorang. Seharusnya dia melindungi saya karena saya adalah mahasiswanya. Seharusnya dia memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswanya. Mengapa dengan teganya dia melecehkan saya lalu memutarbalikan fakta menakut-nakuti semua orang. Mengapa dia melakukan hal-hal yang tidak sepantas yang dia lakukan. saya mengharap tidak ada lagi orang seperti Bapak. Saya berharap di Indonesia tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan seperti Bapak. sekarang Bapak bebas tapi bisakah Bapak tenang setelah menghancurkan impian seseorang merenggut hak-hak orang melecehkan seseorang. Bagi semua yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual Jangan takut untuk membicarakan kebenaran. Jangan pernah malu untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Jika kamu mendapatkan pelecehan seperti yang saya alami tuntut keadilan buka suara berdiri untuk dirimu sendiri jangan biarkan orang merendahkanmu merenggut mimpi-mimpimu lindungi dirimu sendiri jadilah kuat meskipun mereka berusaha menghancurkannya jangan pernah takut selamat menikmati